Halo, selamat datang kembali di channelku Jadi di video kali ini aku bakalan bikin video bareng sama adi aku jadi aku bakalan nge-makeupin dia dan aku bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian karena kemarin aku udah sempet open question box di instagram story aku dan ya let's move on to the video So ini dia adi aku jadi aku bakalan nge-makeupin dia dan perkenalan dulu siapa namamu? what's your name? lu ayo namaku Ken iya namanya Ken temen-temennya selalu panggil Ken cuman kalo di rumah dia dipanggilnya Niken i don't know why itu pilihan orang tuaku dan langsung aja aku bakalan makeupin dia oke aku bakalan kasih moisturizer terlebih dahulu karena tipe kulit adi aku itu kering jadi better kalo dikasih moisturizer sebelum makeup untuk moisturizernya aku bakalan pake dari safi hd by gold water essence dan kita bakalan sambil jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian oke pertanyaan yang pertama dipegangin gak apa-apa dipegangin gak apa-apa aku yang ngomong iyalah maunya siap apa-apa soal aku aku bakalan aplikasiin ke seluruh wajahnya ini dari bayi kilizas pertanyaannya hal yang kadang kakak suka kangenin dari adiknya apa ya ya kangen kalo hal yang paling dikangen memang kangen bercandaan-bercandaannya doang kayak gitu terus ngobrol-ngobrol terus ngisengin kayak gitu doang sih sebenernya paling dikangenin tapi kan sekarang berhubung sudah satu rumah gitu buat yang gak tau dulu kan aku sempet nge-post jadi kayak terpisah gitu aku sama adik aku jadi kalo ketemu kadang aku pulang ke rumah ya udah ketemu kalo gak chatting kayak gitu sorry banget nanti kalo misalnya di video muka aku gak keliatan karena aku kalo nge-makeupin orang harus sambil berdiri gak bisa sambil duduk oke selanjutnya aku bakalan pake primer dari makeover powerstay color correcting primer itu shade nya yang lilac jadi dia biar warna kulitnya cerah dan merata pertanyaan selanjutnya dong kok diem selanjutnya dari eva aja kita on discourse kak aku mau nanya dong kakak berapa saudara terus ada adik cowok gak boleh kali kenalin ke aku wkwk jadi kita berapa bersaudara? dua nah aku jadi anak pertama ini adik aku anak kedua dan kita cuma 2 bersaudara dan adik aku cewek aku gak punya adik cowok jadi kalo mau dikenalin adik cowok gak punya mungkin adiknya tetangga aku mau oke yang selanjutnya aku bakalan pakein foundation untuk foundationnya aku bakalan tetep pake dari makeover ini yang powerstay ini yang foundationnya paling terbaru deh pokoknya aku lupa ini tulisannya udah ilang terus ini sheet nya yang N30 karena kulit adik aku lebih cerah daripada kulitku aku pakenya sekitar emm 3 pump langsung diaplikasikan ke wajah jangan ke dengkul ayo bacain pertanyaan deh pok malah sebentar ya cuman sedikit oke pertanyaan selanjutnya dari anisa underscore niza nah itu yang baru aku mau bilang bikin video sama adiknya dong nah ini udah bikin liza eh niza tapi ya gitu bikinnya dengan penuh perjuangan karena awalnya dia gak mau tapi karena aku paksa dia tetes karena aku paksa yaudah akhirnya mau deh bikin video karena dia tuh sebenernya gak terlalu suka makeup dan di makeupin selanjutnya aku bakalan pake concealer ini dari makeover dari tadi kayaknya aku pake produk dari makeover semua ya itu shade nya yang 03 medium aku pakenya bakalan di under eye aja cuman sedikit karena dia full coverage terus di dagu sama di hidung kayak gini pertanyaan selanjutnya dari Karina Taroreh adiknya umur berapa kak? udah pacaran belum sih? jawab dong umur berapa? aku umur 18 udah punya pacar belum? belum 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 jadi dia belum punya kaca dia udah 18 tahun dan udah punya KTP terus? iya gak apa-apa sih itu selanjutnya aku bakalan pake powder untuk nge-set foundation dan concealer nya untuk powder aku bakalan pake dari MAC ini tulisannya udah hilang shadenya ini yang MC 30 dan yang aku set pertama kali under eye nya biar gak krek ke atas sekarang aku move on ke alis untuk alisnya aku bakalan pake dari jasmis ini warna coklat apanya? gak mau pake salah gak mau tebel-tebel gak mau panjang-panjang iya iya pertanyaan selanjutnya dari novita srl23 kak yudis mau tanya aduh lepas kak yudis mau tanya apa adiknya juga tertarik make up atau bahkan tertarik jadi beauty vlogger? iya dong tidak alasannya kenapa? karena tidak bisa dan tidak ingin tapi kamu pake make up gak sehari-hari? kalau ke sekolah enggak cuma pake beda ada bayi gak pake alitin jarang kalau keluar rumah? kadang-kadang kalau inget untuk alisnya aku gak bakalan yukur juga karena alis ada aku juga udah tebel aku cuma ngikutin bentuk alisnya aja terus setelah bikin bingkainya seperti biasa aku bakalan isi alisnya oke ini alisnya udah jadi lihat kamera dong be yes yes sekarang aku bakalan beralih ke eyeshadow aku bakalan bikin kayak natural brown gold kayak gitu deh soalnya dia gak begitu suka apa namanya eyeshadow yang terlalu colok jadi desainnya natural-natural gitu untuk eyeshadow nya aku bakalan pake dari Juvia's Place warnanya warnanya emang dia brown-brown gitu ya area bawah kalau yang atas emang so colorful aku bakalan pake warna yang brown yang ini baca deh selanjutnya pertanyaannya dari nada dandy tanyaannya pernah berantem atau ribut sampai berhari-hari gak dan kenapa ribut yang ampe berhari-hari pernah deh kayaknya yang waktu itu kuasa tahun lalu yang kamu beli sandal terus kamu bad mood terus kamu bad mood terus akhirnya aku juga bad mood akhirnya kita pulang aku ngantarin dia pulang terus abis itu aku balik ke kosan terus kita nyapa berhari-hari gitu baikannya gak tau tiba-tiba yaudah kayak biasa aja kayak gak terjadi apa-apa itu kamu kenapa COVID-19? oh aku jemputnya terlalu lama enggak bukan aku tuh bilang buka di rumah aja tapi kamu bilang buka di lipo oh iya buka apa di lipo? terus waktu itu kan aku jemputnya lama kan aku dari kosan aku bilangnya jam iya jam 3 jam 3 tapi kan aku jemput hampir maghrib enggak sih ketemu pak iya terus tiba-tiba ketambah tasmu copot talinya terus dia tambah bad mood aku makin bad mood terus aku bilang kayak yaudahlah gak usah buka di luar pulang-lain pulang kayak aku ngantarin dia pulang ke balik ke kosan terus yaudah kita gak nyapa gitu berhari-hari tapi misalnya sih udah kayak gak ada apa-apa yaudah kayak balik lagi kayak biasanya gitu loh ya kan terus ada lagi gak sih? gak tau loh pak paling pas kecil ya paling kan ya pas kecil ya cuma kalo pas kecil kan yaudah sih normal aja betengkar akunya juga masih kecil jadi juga masih kecil gitu terus selanjutnya aku bakalan pake warna shimmer yang ini untuk dikelopak matanya jawabin lagi jawabin lagi jawabin lagi ya apa kalo semen merem katanya gak bisa ngelia gak bisa ngelia ya ini gak bisa ya coba baca dulu baca dulu dari Siti Indriana P beda berapa tahun kak sama adiknya aku kelahiran 94 aku kelahiran 94 kalo adik aku berapa? 2002 2002 berarti berapa tahun? 2008 ya? jadi aku bedanya emang cukup jauh sama adik aku jadi aku waktu dia lahir itu aku SD kelas 2 kalau gak salah aku lupa kayak gitu jadi aku udah SD dia baru lahir terus pas aku udah SMP dia masih SD pas aku SMA berarti kamu SMP kelas berapa? eh kelas berapa? aku udah SMA belum? udah ya SMA tapi kayak aku udah hampir mau kuliah gitu dia baru SMP jadi emang kita bedanya jauh banget aku tinggalnya sekarang bareng-bareng tua gitu aku belum punya rumah sendiri jadi didoain aja ya semoga aku punya cepat-cepat punya rumah sendiri gitu amin gak? amin yes terus aku bakalan pakein emm eyeliner untuk eyelinernya aku pake dari Absolute New York bentar ya pertanyaannya di dunia dulu aku ngemas lagi eyeliner dulu merem dong merem bentar bulu matanya kayak gini udah cantik lah aku ya Allah ya Allah tadi bulu matanya tak tahu mana ya pertanyaan selanjutnya sebentar untuk ini aku bakalan pakein bulu mata untuk bulu matanya aku lupa ini beli gimana kayak aku punya stok banyak bulu mata dan ini kayak gak ada mereknya terus ya udah aku lupa dan lemnya aku pake dari Lavi tuh bacain deh dari Nabila Dira hanya 4 adik kakak udah SMP SMA atau kuliah? SMA tuh dia udah SMA dan sudah lulus ya jalur belum lulus kan udah lulus sih tapi kan belum mesmi ya tapi seenggaknya kan sudah diluluskan melalui jalur virus jalur virus kok kayak aniclet gitu ya jadi kita beli enggak ini tuh gak tebel waktu itu kita apa segini kita beli segini enggak sebenernya ini udah move on to the contour aku bakalan pake contour wajah adik aku menggunakan mana ya makeover itu ya wait a minute oh ini aku bakalan pake dari makeover ombre cuma pake semenet kayak ada sesuatu yang kayak belek menancop kayak gimana belek menancop tapi di gulung mata terus aku bakalan pakein blush on kamu kenapa tetep gitu pake blush on dari NYX ombre blush ini dia ini shadenya yang sweet spring pink jadi dia warna yang kayak pink gitu lucu banget senyum terus aku lupa untuk tidak mengkontur hidung adik saya karena hidung adik saya lumayan ya gak masuk lah ya terus 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 karena kulit adik aku kering jadi aku bakalan sempurna waktin ini sutra pick flawless priming water for normal to dry skin ini aku udah habis berbotol-botol karena berbotol-botol karena aku sesuka itu jadi dia tuh emang ngelembabin wajah dan untuk di kulit aku yang oily dia tuh lumayan bukan lumayan maksudnya aman untuk kulit aku jadi dia gak bikin makeup aku melting malah kayak bikin makeup aku makin ngeblend sama warna kulit aku seperti itu dan ini udah kenapa sih selalu ngadep aja ngadep kedepan dan ini udah set setting spraynya sekarang bakalan pake highlighter coba bilang highlighter coba dulu ya highlighter cepet cepet eh eh kan ini aku bakalan pake dari MAC soft and gentle mineralized skin finish aduk sana wuuu tuh yasss yasss jawab dong pertanyaannya oh iya lupa aku juga lupa kok lama ya kak dari ayu risanti siapa yang paling rajin dan paling cengeng diantara kalian siapa coba paling cengeng pasti dia karena itu orangnya batmutan coba tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya-tanya terus paling rajin dia sih aku orangnya agak pemalas padahal rajin gitu wah selanjutnya apa ya selanjutnya ga dulu ya ya ga apa-apa kan juga ntar lagi selesai mo maaf iya dari zimi iya banyak kak anak SMA udah boleh makeup belum sih sebenernya ga apa-apa tau adik aku juga masih SMA dan boleh-boleh aja pake makeup cuman ya harus tau sesuai disesuaiin aja sih sama tempatnya kalo kamu pergi ke sekolah temen-temenmu ada ga sih yang ke sekolah pake makeup maksudnya kayak bedak, compact, lip tint iya kak bedak sama lip tint paling mentok gitu maskara iya maskara blush on sumpah ada pake blush on tuh ada sih yang pake blush on cuman ya kalo menurut aku kayak bukan tempat ini gitu loh jadi sebenernya kalo SMA misalnya udah pake makeupnya ga masalah cuman harus tau tempat aja kalo misalnya pergi ke mall atau nongkrong kemana gitu ya ga masalah aja sih buat aku tapi blush onnya tipis tipis banget blush on cream itu ga sih sehingga Mina ga ngerti tipis pokoknya udah gitu aneh tau tapi kamu ga tau kalo dia pake blush on gua udah si kelas ku iya terus setelah itu ini udah hampir salah saja coba lihat ke kamera oh iya see the glow ini aku bakalan semprotin lagi pake studio tropic dream setter yang glowy biar mukanya makin glowy oke oke selanjutnya aku bakalan pake lip tint dari pixie ini tuh tint me pixie shade nya yang 01 kalau ga salah oke ini pertanyaan yang terakhir jawab eh jawab sebutin pertanyaannya dari savanna.a kalo lagi berantem yang nyapa duluan siapa? siapa yang nyapa duluan? ga ngerti kita tuh kalo berantem ga ngerti apa maksudnya ga ada yang apa ya kayak ga ada yang siapa nyapa duluan yaudah tiba-tiba ga ada apa-apa terus yaudah tiba-tiba ngobrol normal gitu loh kayak yaudah abis berantem mungkin kita ga nyapa 2 hari berapa hari terus setelah itu yaudah nyapa-nyapa sendiri aja kayak gitu guys so ini dia hasilnya yes she looks so fucking beautiful dan segitu dulu videonya dari kita semoga kita bisa bikin video bareng lagi kalo misalnya kalian suka videonya jangan lupa di like terus subscribe terus komen terus share ya bener banget dan kalo misalnya kalian ada request bikin video apa aku atau kalian mau request kita bikin video bareng lagi kalian bisa komen aja di bawah dan yaa aku see you on my next video bye